Intro Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai penerapan produksi bersih pada industri Ini adalah satu file yang saya berikan yang judulnya Prober Tapioca Masuk ke halaman, langsung aja ke halaman 2 ya Pendahuluan Produksi bersih telah disebutkan, itu satu konsep pengelolaan lingkungan yang dapat diaplikasikan pada industri Nah, penerapan produksi bersihnya ini dilakukan dengan mengelola seluruh aspek kegiatan perusahaan Jadi, itu merupakan suatu kegiatan yang terintegrasi mulai dari awal sampai akhir Artinya seluruh aspek kegiatan perusahaan itu dikelola untuk dapat melaksanakan penerapan produksi bersih Jadi, tidak hanya, misalnya ini hanya dilakukan di bagian produksi saja Atau ini dilakukan hanya pada bagian stasiun pengelolaan lingkungan saja Tidak, tapi pengelolaan produksi bersih ini menyangkut semua atau seluruh aspek kegiatan di perusahaan Artinya, dia dimulai dari sejak pemilihan bahan baku sampai penanganan limbah Nah, dan di sini, karena setiap industri itu berbeda, maka penanganan limbahnya juga berbeda Karena karakteristik limbah yang dihasilkan juga akan berbeda Begitu juga dengan outputnya atau input yang digunakan juga seperti itu Nah, lanjut ke halaman berikutnya Penerapan produksi bersih, apa saja yang harus dilakukan Seperti yang kita sebutkan di materi PPT sebelumnya Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu secara rinci proses produksinya Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kemungkinan munculnya limbah Jadi, pada proses produksi, produk ataupun kesalahan manajemen Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan Dan memberikan alternatif solusi yang bisa diterapkan untuk kemajuan industri tersebut Jadi, dalam penerapan produksi bersih, intinya adalah tiga hal ini yang dilakukan Teknologi produksi bersih yang dapat dilakukan di slide berikutnya Adalah dengan melakukan pengurangan limbah pada sumber pencemar Jadi, kita sudah memperhatikan bahwa sumber pencemar dari proses ini adalah di bagian ini Kita pikirkan bagaimana cara mengurangi limbah tersebut dari sumber pencemarnya Kemudian yang berikutnya bisa dilakukan dengan teknik dan ulang Dalam penerapan produksi bersih, itu ada beberapa pilihan yang bisa dilakukan Ini juga telah dijelaskan pada file PPT sebelumnya Yang pertama adalah dengan penerapan good housekeeping Artinya adalah bagaimana melakukan pelaksanaan proses produksi yang benar Sehingga dalam proses produksi itu bisa berjalan dengan baik Tidak terjadi kesalahan yang memungkinkan nanti akan menimbulkan limbah Kemudian yang kedua adalah perubahan material input Jadi, bahan baku atau bahan-bahan yang masuk itu dilakukan perubahan Jika memungkinkan, yang tujuan adalah nanti bisa meminimal lisir limbah yang dilakukan Kemudian bisa juga dilakukan dengan merubah teknologi Kemudian merubah produk dan begitu juga dengan on-site reuse Industri yang berpeluang mencemari lingkungan Di slide berikutnya, halaman berikutnya Jika tidak ditanganin baik Jadi, industri yang ada sekarang Kalau kita tidak kelola dengan baik Itu berpeluang akan mencemari lingkungan Di sini ada beberapa industri yang ada di Indonesia Misalnya ada industri Papioka Industri Kula, industri Peewood Kemudian industri CPO Beberapa industri ini Ini adalah beberapa yang dari segi ekonomi Berpeluang untuk diefisienikan proses produksinya Dalam pelaksanaan proses produksi bersih Caranya adalah dengan penghematan bahan baku Ataupun bahan tambahan Kemudian dengan memanfaatan limbah menjadi produk yang mempunyai nilai tambah Jadi hal yang dapat dilakukan seperti itu Bagaimana menghemat bahan baku Ataupun bahan penolong, bahan penambahannya Bahan tambahannya Kemudian dengan Kalau terbentuk limbah Limbah itu bisa diubah menjadi produk yang memiliki nilai tambah Secara fungsional maupun secara ekonomis Nah disini Sekarang kita ambil contoh Penerapan produksi bersih di industri Tapioka Kenapa ini dijelaskan? Karena nanti ini terkait dengan Untuk perkulian Bu Meri adalah Tugas kalian mempresentasikan Penerapan produksi bersih di salah satu industri Yang nanti akan kalian pilih Oleh karena itu Saya akan menjelaskan terlebih dahulu Untuk industri Tapioka Itu kita tahu bahwa Banyak tersebar di Indonesia Dan industri Tapioka ini Menghasilkan limbah Kalau kita kelompokkan berdasarkan wujudnya Bisa berupa limbah padat Limbah cair Dan limbah gas Limbah padatnya itu nanti misalnya adalah berupa Kulit Hasil pengopasan Dari ubi kayunya Bahan baku dari Tapioka ini kan ubi kayu Kemudian Ada berupa mungkin potongan Atau ceceran Ceceran dari Hancuran Singkong atau ubi kayunya Kemudian limbah cair itu bisa dari Hasil Air hasil pencucian Kemudian hasil pengendapan Dan Jurusnya yang jelas Berarti kita harus nanti lakukan Identifikasi terlebih dahulu Proses Produksinya Begitu juga dengan limbah gas Ini dihasilkan misalnya dari Apa ya Limbah cair yang kalau dibiarkan lama Itu akan terpermentasi Nah Limbah-limbah tersebut Kalau tidak ditangani Ini bisa menimbulkan bagi Lingkungan Selamat menikmati Selamat menikmati